Lembah tiga malaikat jilid dua. Persoalan tentang lembah tiga malaikat itu tiba-tiba saja loho teringat akan beberapa hal. Tubuh buyung imseng yang telah bangkit berdiri itu segera duduk kembali, katanya, kalau begitu aku siap mendengarkan penjelasanmu. Kim Chok sendiri juga mengerti, apabila ia tidak singgung masalah lembah tiga malaikat pada saat ini, mungkin sulit untuk menahan buyung imseng di sana. Maka katanya, setengah tahun berselang, seorang teman lamaku kebetulan berkunjung menengokku. Tentunya temanmu itu secara kebetulan adalah anggota Sam Sengbun, maka ia mengetahui banyak tentang latar belakang perguruan itu. Betul bukan sambung Tong Tianhong? Dengan dingin Kim Chok memandangi sekejap Tong Tianhong, agaknya ia hendak mengumbar hawa amarahnya, tapi dengan capat perasaan itu ditekan kembali, sambungnya, teman lamaku ini apakah benar-benar anggota Sam Sengbun atau bukan, loho kurang tahu. Tapi ia memang banyak membicarakan masalah Sam Sengbun dengan loho. Apa saja yang dibicarakan? Katanya seluruh dunia persilatan akan mengalami perubahan besar, sudah tentu beberapa tahun Sam Sengbun memupuk kekuatan secara diam-diam. Paling lama dua tahun lagi, paling cepat satu tahun kemudian seluruh dunia persilatan pasti akan terjatuh ke tangan mereka. Dia masih banyak membicarakan persoalan lain, sayang sudah terlalu lama kejadian ini berlangsung, sehingga loho sendiri pun sudah banyak yang lupa. Terima kasih atas petunjukmu kata Buyung Im Seng, dia lantas beranjak dan berlalu dari situ dengan langkah lebar. Dengan cepat Kim Chok menghalangi jalan perginya, dia berseru, Buyung Kong Chu, kau hendak pergi kemana? Apa yang hendak Kim Seng katakan sudah habis diucapkan, sedang apa yang bisa ku dengar juga sudah selesai ku dengar, tentu saja aku hendak memohon diri Kong Chu, silahkan duduk dulu, mungkin bila ku pikirkan beberapa waktu lagi ada banyak persoalan yang bisa ku ingat kembali. Tapi sayang aku sudah tidak mempunyai banyak waktu lagi untuk menunggu, harap Kim Heng pikirkan secepatnya, bila dalam seperminuman teh kau masih belum berhasil mengingat apa-apa, aku tak akan menunggu lagi. Kim Chok termenung dan berpikir sejenak kemudian katanya, yaa, yaa, aku sudah teringat lagi, dia masih memberitahukan suatu hal kepada loho. Persoalan apa? Dia bilang separuh bagian jago lihai yang ada di dalam dunia persilatan ini telah menggabungkan diri dengan perguruan Sam Sengbun dalam dunia persilatan sudah tiada kekuatan lain lagi yang bisa menghalangi niat Sam Sengbun, sekalipun ayahmu Buyung Tai Hiyap hidup kembalipun percuma saja. Apakah saudara Kim percaya dengan perkataannya itu? Sebenarnya aku tidak percaya, tapi setelah dijelaskan pelbagai masalah besar lainnya, mau tak mau aku menjadi percaya juga. Jika laukah sudah percaya, sepantasnya kalau menggabungkan diri dengan perguruan Sam Sengbun, sindir Tong Tianhong. Pertama karena aku sudah mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan. Kedua sekalipun aku ingin bergabung juga harus ada yang mengantar, maka. Buyung Im Seng tertawa lebar, tukasnya, kalau atap tidak terjatuh tak akan pecah, seorang panglima perang besar kemungkinan akan tewas di medan laga, kalau toh saudara Kim sudah mengundurkan diri dari dunia persilatan lebih baik jagalah diri dengan waspada, jangan sampai mendapat suatu akhir yang mengenaskan. Kim Chok tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 tapi bila tidak bergabung dengan perguruan Sam Sengbun, besar kemungkinan kita akan mampus semakin cepat lagi. Buyung Im Seng tertawa dingin, katanya, setiap manusia mempunyai tujuannya sendiri-sendiri, aku pun tak ingin banyak memujukmu lagi. Kong Cu, apakah kau mempunyai urusan penting lainnya? Kalau pembicaraan tidak mencocoki, banyak bicara pun tak ada gunanya, aku tak ingin berdiam lebih lama lagi. Kalau memang begitu, aku pun tak berani memaksa lebih jauh, cuma harap Kong Cu menunggu sebentar, akanku beri tanda dulu kepada Litat agar menyingkirkan macam-macam kumbangnya, daripada Kong Cu kena dilukai nanti. Sekalipun aku menunggu lebih lama lagi belum tentu mereka bisa datang kemari, Kong Cu, apa kau bilang? Aku bilang, orang-orang yang lebih garang dari binatang buas-buas yang sedang kau tunggu itu, aku rasa saudara Kim tak usah repot-repot lagi. Melihat keadaan semakin runyam, terpaksa Kim Cok menarik mukanya seraya berkata, seorang bocah yang masih muda belia, mengapa kata-katanya begitu tak tahu sopan santun? Yang dikhawatirkan Bu Yung Im Seng justru kalau dia dihantar keluar dari situ dengan hormat, sebab kalau sampai demikian keadaannya, untuk mencari gara-gara pasti akan sulit sekali. Oleh sebab itu, ketika pihak lawan berubah wajah, ini justru berkenan di hatinya, maka sambil tertawa katanya, Saudara Kin maksudkan diriku? Tentu saja kau. Tiba-tiba Tong Tian Hua menerjang maju ke depan, serunya, besar amatnya Limu, sungguh berani mendampurat Kong Cu kami. Telapak tangan kanannya segera diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Bagus seru Kim Cok. Lohu akan memberi pelajaran dulu kepada kasih pelayan, kemudian baru memberi pelajaran kepada majikannya. Sambil mengayun tangan, dia sambut datangnya serangan tersebut. Serangan yang dilakukan kedua orang itu hampir diayunkan pada saat yang bersamaan, belah am suatu bentrokan segera terjadi. Hasil dari bentrokan kekerasan tersebut, baik Tong Tian Hang maupun Kim Cok sama-sama mundur selangkah. Dengan bentrokan kekerasan tersebut, maka kedua orang itu lantas tahu kalau kekuatan mereka seimbang alias setali tiga uang. Diam-diam Kim Cok merasa terkejut, pikirnya, orang ini tidak lebih cuma seorang pembantunya Bu Yung Kong Cu, mengapa ilmu silatnya luar biasa hebatnya? Kalau begitu Bu Yung Kong Cu sendiri pasti luar biasa. Berpikir demikian, ternyata serangan yang kedua tidak lagi dilancarkan. Dalam anggapannya semula, sekalipun tidak berhasil melukai musuhnya dengan serangan tersebut paling tidak bisa memberi pelajaran kepada orang itu, siapa sangka dia sendiri malahan terdorong mundur selangkah ke belakang. Dengan kening berkerut Bu Yung Im Seng juga sedang berpikir. Tujuan kami adalah menangkap hidup-hidup diri mereka, tapi Tong Tian Hang telah saling beradu kekerasan dengannya, harapan tersebut tampaknya sukar untuk diwujudkan. Tapi berada di hadapan Kim Cok ia merasa sukar untuk memberi teguran, hal mana membuat hatinya merasa amat bersedih hati. Pada saat itulah, tiba-tiba tampak bayangan manusia berkelebat lewat tau-tau N.I.O. Hang Ling dan Kili Ji sudah melompat keluar melewati beberapa orang. Belum sempat Bu Yung Im Seng menegur Kili Ji telah membalikan badan sambil menubruk ke arah Kim Cok. Sepasang tangannya dipergunakan bersama, dalam waktu singkat dia sudah melancarkan empat buah serangan berantai. Keempat buah serangan itu dilancarkan secara berurutan dan seakan-akan dilancarkan tanpa berhenti, hal ini memaksa Kim Cok secara beruntun harus mundur sejauh empat langkah. Paras muka Kim Cok segera berubah hebat, katanya dengan dingin, Bu Yung Kong Cu, memandang di atas wajah ayahmu Lohu tak ingin turun tangan keci padamu, tapi sobat dan anak buah Kong Cu bila mendesak terus-menerus, jangan salahkan kalau Lohu tak akan mengenal belas kasehan lagi. Mendengar perkataan itu, Bu Yung Im Seng lantas berpikir, dia tersohor sebagai si Hun Chiang, sudah pasti dia hendak mempergunakan ilmu pukulan membetot Sukma itu. Sementara dia masih memutar otak untuk mencari jawaban yang tepat, Bong Tian Hang telah berebut berkata lagi, Saudara memiliki ilmu silat apalagi yang disebut hebat? Mengapa tidak digunakan semua? Dengan kepandayan yang kau miliki itu, aku percaya masih sanggup untuk menyambutinya sendiri, tak usah kau mengusik Kong Cok kami. Pelan-pelan Kim Cok mengangkat tangan kanannya ke tengah udara, paras mukanya juga turut berubah menjadi serius sekali. Bu Yung Im Seng mencoba untuk mengamat-amatinya, ia tengah saksikan telapak tangan kanan Kim Cok yang sudah diangkat ke udara itu lamat-lamat memancarkan cahaya merah yang kehijau-hijauan. Tampak Kim Cok mengayunkan tangan kanannya dan langsung menghajar ketubuh Tong Tian Hang. Rupanya Tong Tian Hang sudah tahu kalau dia telah mempergunakan ilmu pukulan si Hun Chiang, agak sang si hatinya, dia tak tahu hatinya dia tak tahu sampai di manakah kelihayan ilmu pukulan itu dan harus menghadapinya dengan keruk yang bagaimana. Sementara sekujur badan N.I.O. Hang Ling gemetar keras, kemudian roboh terjengkang ke atas tanah, Tong Tian menjadi tertegun, baru saja dia hendak membangunkan gadis itu, tiba-tiba terdengar bisikan lirih berkumandang di sisi telinganya. Cepat tutup nafas dan melindungi denyut nadi. Suara itu adalah bisikan N.I.O. Hang Ling dengan ilmu menyampaikan suaranya. Ketika Bu Yung Im Seng menyaksikan N.I.O. Hang Ling roboh ke tanah, dengan hati terkejut ia menerjang ke muka dan menubruk ke arah Kim Chok. Sambil membalikan badan Kek Chok menghindarkan diri dari serangan Bu Yung Im Seng itu, kemudian sambil melayang mundur katanya dingin, Kong Choo benar-benar tak tahu diri, aku tak ingin melukai diri Kong Choo. Bu Yung Im Seng berpaling dan memandang sekejap N.I.O. Hang Ling yang tergeletak di tanah itu, kemudian serunya, kau telah menggunakan keri yang keji untuk melukainya. Kim Chok tertawa terbahak-bahak, ha-ah, 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 aku toh mempunyai julukan si Hun Chiang, kau anggap julukan itu cuma suatu julukan belaka tanpa ada kenyataannya? Baru saja dia hendak berkata lagi, tiba-tiba terdengar Tong Tian Hang berbisik dengan ilmu menyampaikan suara, lindungi denyutan nadi, jangan melawan tenaga pukulannya dengan kekerasan. Tiba-tiba Kili Ji menerjang maju ke depan melewat samping, kemudian tanpa menimbulkan sedikit suara pun menyerang ke arah Kim Chok. Dengan cekatan Kim Chok menghindarkan diri ke samping, kemudian sambil membalikan badan melepaskan sebuah pukulan. Kili Ji seakan-akan tak mampu untuk menghindarkan diri lagi blaam tubuhnya segera roboh terjengkang ke atas tanah. Walaupun Tong Tian Hang bisa menduga bahwa Kili Ji mungkin sudah mendapat petunjuk dari NIO Hang Ling untuk berpura-pura kena pukulan dan roboh ke tanah, tapi ia merasa khawatir sekali, sehingga tanpa terasa tubuhnya turut menerjang pula ke depan. Tampak Kili Ji membuka matanya kemudian dipejamkan kembali, sikapnya seakan-akan seseorang yang sedang terluka parah. Agak lega juga Tong Tian Hang menyaksikan keadaannya itu, belum sempat ia mendongakan kepalanya, tiba-tiba terasa desingan angin tajam menerjang langsung ke arahnya. Di balik angin pukulan itu terbawa hawa dingin yang menyengat badan, ia tahu Kim Chok lagi-lagi menggunakan tenaga pukulan si Hun Chiangnya untuk melukai musuh. Buru-buru dia mengerahkan hawa murninya untuk melindungi jantung kemudian menyambut datangnya serangan itu dengan kekerasan. Di mana angin pukulan si Hun Chiang tersebut menyambar lewat segulung hawa dingin yang menyusup tulang langsung menerjang ke tubuhnya. Tong Tian Hang segera berpikir. Ternyata tenaga pukulan si Hun Chiang adalah sejenis tenaga pukulan yang khusus dipakai untuk menghancurkan nadi orang, sungguh hebat sekali kecerdasan NIO Hang Ling, ternyata dalam satu bentrokan saja sudah berhasil mengetahui ciri-ciri kekejaman ilmu pukulan ini. Berpikir demikian, tubuhnya segera berputar-putar pelan jatuh ke atas tanah. Demikian diari empat orang yang hadir di situ tinggal Bu Yung Im Seng seorang yang belum meroboh, ini membuat keberanian si Hun Chiang Kim Chok bertambah besar, sambil tertawa tergelak segera serunya, Bu Yung Kong Chu, apakah kau ingin sekali bertemu dengan anggota Sam Seng Bun? Yee-a-a, di mana orangnya akulah orangnya saudara Kim. Betul, selain aku juga Ong Tisan dan si manusia macan kumbang litat semuanya adalah orang-orang Sam Seng Bun. Setelah tertawa gelak, terusnya, aku pun pernah mendengar tentang para hoali dari perguruan Biao Hoa Bun, aku mendengar ilmu silat mereka rata-rata sangat lihai, sungguh tak disangka mereka tak lebih hanya manusia-manusia lemah yang tak sanggup untuk menyambuti sebuah seranganku pun. Setelah menengok sekejap ke arah ini Yeo Hang Ling dan Ki Liji yang menggelepak di tanah lanjutnya, tentu saja Bu Yung Kong Chu jauh lebih tangguh daripada mereka, tapi bila ingin mempergunakan bantuan dari beberapa orang ini untuk membantumu membalas dendam, A.A.I. Hak kekatnya perbuatan itu seperti orang yang lagi mengigau, ilmu apakah yang telah kau gunakan untuk melukai mereka, si Hun Chiang khusus suatu ilmu pukulan penghancur nadi. Apakah Saudara Kim juga telah bersiap-siap untuk menjajalkan pula ilmu pukulan si Hun Chiang tersebut di atas tubuhku? Mungkin kalau cuma aku seorang belum bisa menandingi kehebatan Kong Chu, cuma aku tidak bermaksud untuk bertarung satu lawan satu melawan dirimu. Kalau begitu kau bermaksud untuk bermain kerubutan? Benar, aku bermaksud untuk bertarung melawan Kong Chu dengan jalan mengerubut, kecuali Kong Chu bersedia untuk menyerahkan diri. Buyung Im Seng mengalihkan sinar matanya untuk meneliti sekejap sekeliling tempat itu, kemudian sambil berpaling katanya, kecuali kau, Ong Tisan dan Pajan Litat, masih ada siapa lagi? 20 orang jago lihai telah mempersiapkan diri di balik ruangan ini, asal aku memberi tanda, maka serentak mereka munculkan diri dari 4 arah 8 penjuru dan bersama menyerang diri Kong Chu. Buyung Im Seng segera memutar otaknya mencari akal guna menghadapi situasi ini. Tiba-tiba menyaksikan Kim Chok memberi tanda dengan ulapan tangannya. Di tengah kegelapan tampak cahaya golok berkilauan, benar juga, dari balik kegelapan di luar ruangan sana segera bermunculan belasan orang lelaki kekar berpakaian ringkas yang bersenjata golok. Sambil tertawa terbahak-bahak kata Kim Chok, sekarang Kong Chu tentunya sudah percaya bukan tiba-tiba sambil menarik muka, katanya lagi dengan dingin, aku percaya Kong Chu mempunyai kemampuan untuk menerjang keluar dari kepungan kami, tapi kedua orang temanmu dan pembantumu itu sudah pasti tak akan mampu untuk melakukan perjalanan bersama, bila Kong Chu sudah tak ambil peduli. Lagi terhadap keselamatan mereka silahkan saja untuk melangsungkan pertarungan. Kami akan baik-baik melayani diri Kong Chu serta teman dan pelayanmu itu selanjutnya. Aku akan segera mengirim burung merpati untuk melaporkan kejadian ini ke Seng Tong dalam 1-2 hari. Pasti ada surat perintah dari malaikat untuk menyelesaikan diri Kong Chu, jadi aku tak bisa memutuskan sendiri persoalan ini. Mereka sudah terluka oleh ilmu pukulan si Hun Pian. Apakah kau bisa menyembuhkan lukanya itu? Bila bersedia untuk menyerahkan diri, Tentu saja aku pun akan menyadarkan mereka, tapi bila Kong Chu sudah lolos dari kepungan, maka sahabat dan pelayan saudara itu tak usah kulaporkan ke Seng Tong lagi, siapa tahu kalau kita akan segera menghukumnya di sini juga. Agaknya mereka terlalu menilai tinggi diriku buyung Im Seng kemudian. Dia lantas berlagak agak sangsi, setelah memandang sekejap ke arah Nyeo Hang Ling berdua serta Tong Tian Hong, sambil menghela nafas katanya, Baiklah, apa yang hendak kau lakukan atas diriku? Tadi toh aku sudah berkata, akanku sambut Kong Chu dan teman-temanmu secara baik-baik, jawab Kim Chok sambil tertawa, Cuma, tanda petik. Cuma bagaimana tanya buyung Im Seng dengan suara dingin? Cuma aku harus menotok jalan darah Kong Chu. Menotok jalan darahku? Benar kalau Kong Chu tidak bersedia untuk ku totok jalan darahnya, itu berarti kau tak mau menyerahkan diri, maka pembicaraan kita tadi pun menjadi sama sekali tak ada gunanya. Bila jalan darahku tertotok, waktu itu aku benar-benar akan menuruti semua perkataan tanpa bisa melawan, aku tak bisa menyanggupi permintaannya itu terdengar Kim Chok telah berkata lebih jauh, bila Kong Chu tidak bersedia ku totok jalan darahnya, masih ada sebuah care lagi yang lebih bagus. Apakah caramu itu? Akanku ikat sepasang tangan Kong Chu dengan tali otot kerbau. Buyung Im Seng kembali berpikir, andai kata mereka belum terluka, sekalipun sepasang tanganku diikat juga tidak menjadi soal berpikir demikian, dia terus mengiakan. Kalau Kim Heng memang begitu tak percaya dengan diriku, agaknya hanya care ini yang bisa dilakukan. Kelicikan dunia persilatan terlalu mengerikan, Kong Chu pun demikian pula terlalu halus, tapi aku tak bisa tidak harus sedia payung sebelum hujan, kita memang selisih usia puluhan tahun, tapi kalau Siao Teh sampai mengalami perahu yang terbalik di selokan, bukankah kejadian ini akan ditertawakan orang menyaksikan kegembiraan orang, Buyung Im Seng merasakan kemarahannya berkobar, tapi ia tetap menahan diri untuk tak sampai mengumbar kemarahan tersebut, Kim Chok segera memberi tanda, kemudian katanya, Buyung Kong Chu bersedia menyerahkan diri, mengapa kalian tidak maju ke muka untuk mengikat tangannya? Buyung Im Seng tertawa dingin, pelan-pelan dia meluruskan tangannya ke depan. Dua orang lelaki berbaju hitam segera tampil ke depan, kemudian dengan seutas tali otot kerbau mengikat sepasang tangan Buyung Im Seng raterat. Kim Chok memandang sekejap ke arah Nyeo Hang Ling sekalian, kemudian serunya pula, masih ada beberapa orang itu, sekalian diikat juga. Dengan gusar Buyung Im Seng segera berseru, orang Shi Kim, perkataanmu masuk dalam hitungan tidak? Perkataan apa? Jawab Kim Chok sambil tertawa seram. Kau sudah bilang, bila aku menyerahkan diri mengapa kau malahan mengingkari janji? Itulah kesalahan Kong Chu sendiri, kesalahan aku sendiri. Kita kan sedang berhadapan sebagai musuh, dalam keadaan demikian pembicaraan apalagi yang bisa dipercaya. Jika sebelum Kong Chu menyerahkan diri tak diminta kepadaku untuk menyadarkan teman dan pelayanmu itu lebih dulu terdesak oleh keadaan mungkin aku akan menuruti janji sayang sekali. Ternyata kau tak pandai menggunakan kesempatan, sekarang tanganmu juga telah dibelenggu, apakah aku mesti memenuhi janjimu lagi? Kau amat rendah dan hina teriak Buyung Im Seng gusar. Kalau tidak mengalami suatu kejadian, kecerdasanmu tak akan bertambah matang, andai kata Kong Chu masih mempunyai kesempatan untuk hidup lebih maju, nasihatku ini pasti akan banyak bermanfaat bagaimu. Diam-diam Buyung Im Seng mencoba untuk mengerahkan tenaga dalamnya, tapi otot kerbau yang membelenggu tubuhnya itu sangat kuat sekalipun memiliki tenaga dalam yang lebih sempurna pun jangan harap bisa mematahkannya. Sementara itu kedua orang lelaki kekar tadi sudah bekerja cepat, dalam waktu singkat Ten Yeo Hang Ling bertiga sudah dibelenggu juga. Bimbing mereka bangun teriak Kim Chok. Empat orang lelaki kekar segera lari maju dan masing-masing membimbing bangun seorang di antaranya. Kim Chok maju ke depan dan menghantam Punggung Tong Tian Hang lebih dahulu. Melihat itu, dengan terkejut Buyung Im Seng segera berseru, Hei apa yang kau lakukan? Kim Chok tertawa, sahutnya, Kong Chok amat cerdik, sampai pelayanmu pun lihai sekali, sedang kedua orang hoali dari Biao Hoa Bun tersebut bisa melakukan. Perjalanan bersama Buyung Kong Chok ini menandakan kalau mereka pun bukan manusia sembarangan, aku tidak percaya kalau mereka bisa jatuh pecundang di tanganku secara gampang, maka aku harus menyadarkan mereka lebih dulu untuk ditanya yang lebih jelas. Buyung Im Seng merasakan hatinya bergetar keras, pikirnya. Orang ini benar-benar sangat licik, aku hampir saja terkecoh di tangannya. Tampak sepasang tangannya bekerja cepat secara beruntun dia melepaskan pula sebuah pukulan ke atas Punggung N.Y.O. Hang Ling serta Ki Jiji, tak lama kemudian mereka bertiga pun secara beruntun sadarkan diri. Buyung Im Seng kembali berpikir. Dari antara kami, ilmu sila N.Y.O. Hang Ling terhitung paling lihai, entah apakah dia sanggup untuk memutuskan otot kerbau tersebut atau tidak. Sementara itu N.Y.O. Hang Ling telah membuka sepasang matanya, ia memandang sekejap ke arah Kim Chok kemudian memandang pula ke arah Buyung Im Seng, setelah itu pelan-pelan ia memejamkan kembali matanya. Kim Chok segera tertawa terbahak-bahak, serunya, kalian bertiga telah pulih kembali kesadarannya seperti sedia kalah, tak usah berlagak lagi. Tiba-tiba suaranya berubah menjadi dingin menyeramkan, serunya lebih jauh, kalian akan berjalan sendiri masuk ke dalam ruangan, ataukah membutuhkan bantuanku? N.Y.O. Hang Ling memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng, kemudian berjalan lebih dulu menuju ke ruang tengah. Ki Liji, Tong Tian Hang dan Buyung Im Seng secara beruntun ikut pula masuk ke dalam ruangan. Lim Chok berjalan di paling belakang, sikap hormatnya tadi kini sudah tidak nampak lagi, dengan gaya yang sok dia duduk di kursi utama kemudian serunya, manusia yang tahu keadaan dia barulah orang yang pandai, aku tak ingin menyusahkan kalian beberapa orang, tapi aku pun tak ingin disusahkan oleh kalian semua, sementara pembicaraan masih berlangsung keempat orang lelaki berbaju hitam tadi sudah ikut masuk pula ke dalam ruangan dan berdiri di samping dengan tangan lurus ke bawah. Buyung Im Seng berpaling dan memandang sekejap ke arah empat orang lelaki itu, kemudian ujarnya, apa yang kami ketahui sangat terbatas sekali, bila kau ingin menanyakan sesuatu, tanyakan saja. Kim Chok segera tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 Kong Chu memang seorang manusia pintar yang amat bijaksana, persis seperti ayahmu dulu, aku merasa amat kagum. Setelah berhenti sebentar, lanjutnya. Kedatangan kalian berempat ke utara kali ini sudah pasti ada tujuannya, dapatkah Kong Chu menjelaskan tujuanmu itu? Buyung Im Seng segera berpikir di dalam hati, tampaknya aku harus mencari akal untuk mengarang suatu cerita bohong. Belum sempat ia menjawab, Bong Tian Hang telah menyela lebih dahulu. Kong Chu kami telah mengajak beberapa orang teman untuk mengadakan suatu pertemuan, secara kebetulan saja lewat di sini. Kim Chok segera manggut-manggut, baik. Siapa saja yang hendak kalian temui itu? Tanda tanya. Rupanya Tong Tian Hang khawatir kalau Buyung Im Seng tak sanggup memberi jawaban, maka sengaja dia memberi kata pembukaan agar pemuda itu bisa melanjutkan karangan cerita bohongnya. Sebagai seorang pelayan sudah tentu ia tidak bisa banyak bicara, khawatir jejaknya malah dicurigai orang, maka katanya kembali, soal itu mah, aku kurang tahu. Kawamat jujur, bila berkata lebih jauh belum tentu lohu akan mempercayai perkataanmu itu. Sinar matanya segera dialihkan ke wajah Buyung Im Seng, kemudian katanya kembali, pelayan Kong Choo telah membocorkan tujuanmu, aku lihat Kong Choo tak bisa tidak harus berbicara lebih lanjut. Buyung Im Seng termenung sampai lama sekali, kemudian dia baru berkata, aku ada janji dengan beberapa orang teman ayahku dulu. Sin Choo Sian dan Lui Hoa Hong. Buyung Im Seng diam-diam berpikir, aku pernah membuat keonaran di kota Hang Chiu, sudah pasti orang-orang Sam Sengbon mendengar akan kejadian ini, asal dia percaya saja aku harus mengarang cerita yang lebih bagus lagi. Berpikir demikian, dia pun lantas berkata, Yeaa, mereka telah mencarikan beberapa orang sahabat lagi bagiku. Kim Chok tersenyum. Apakah mereka juga telah berangkat ke kota Hang Chiu semua? Tanda tanya. Benar, mereka sudah berangkat dua hari lebih pagi. Ehem, dalam pertemuan yang akan diselenggarakan ini, siapa saja yang akan turut menghadirinya? Dua orang pamanku yang mengatur kesemuanya ini, mereka tidak menyinggung soal nama-nama mereka. Sin Choo Sian, Lui Hoa Hong dan ayahmu adalah saudara angkat, tentu saja mereka akan membantumu dengan sepenuh tenaga, cuma aku tidak percaya kalau mereka tidak memberitahukan kepadamu, siapa-siapa saja yang telah diundangnya untuk menghadiri pertemuan itu. Kembali Buyung Im Seng berpikir, kalau ku sebut dua nama secara sembarangan bisa jadi rahasia kebohonganku bakal ketahuan, lebih baik berkeras mengaku tidak tahu saja. Tanda petik, dia lantas menggelengkan kepalanya seraya berseru, kalau kedua pamanku itu tidak menyinggung dan aku pun tidak banyak bertanya, dari mana bisa ku ketahui nama-nama mereka? Mau percaya atau tidak terserah kepadamu sendiri, itu kan urusanmu sendiri. Sambil tersenyum Kim Chok lantas manggut-manggut. Eh, tampaknya memang bohong, ia berkata, tapi Sin Cusian dan Lui Hua Hang memang kelewat gegabah, mengapa ia begitu tega membiarkan kau pergi seorang diri? A-a-a-i. Seandainya salah satu di antara mereka berdua ada yang mengikuti di sampingmu, rasanya malam ini sulit bagiku untuk menangkap Kong Chu. Bila sampai waktunya aku belum juga sampai di sini, mereka pasti akan berangkat untuk datang mencariku. Tak menjadi soal, tukas Kim Chok, Kong Chu tak akan berdiam terlalu lama di sini, paling cepat besok pagi, paling lambat besok malam Kong Chu akan berangkat meninggalkan tempat ini. Kau hendak membawa aku kemana? Tanya Buyung Im Seng pura-pura amat cemas. Sampai waktunya Kong Chu pasti akan tahu dengan sendirinya setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu, lanjutnya, bawa mereka ke dalam penjara batu. Pembantu-pembantunya mengiakan, masing-masing membawa seorang dan menuju keluar, Buyung Im Seng tertawa dingin, dia seperti hendak mengucapkan sesuatu tapi kemudian niat itu dibatalkan. Kim Chok mengelus jenggotnya sambil tertawa katanya, Kong Chu terhadap sahabat dan pelayanmu itu aku tak akan risau, tapi aku harap Kong Chu bisa memikirkan pula keselamatan mereka bertiga, aku minta kau jangan sembelarangan berkutik. Bagus sekali pikir Buyung Im Seng, rupanya semua pikiran dan perhatiannya hanya ditujukan padaku seorang. Sementara itu Ong Tisan telah berjalan datang dengan langkah lebar kemudian katanya, Saudara Kim, cukupkah hanya membelenggu tangan mereka saja menurut pendapat saudara Ong? Lebih baik kalau ilmu silatnya dipunahkan saja. Kim Chok berpikir sebentar, lalu katanya, aku rasa tidak perlu, yang kita khawatirkan hanya Buyung Kong Chu seorang, sisanya yang tiga orang tak perlu dikhawatirkan, apakah saudara Ong telah melepaskan merpatipos? Secara beruntun aku telah melepaskan tiga ekor burung merpatipos, paling lambat besok tengah hari kita sudah akan memperoleh surat perintah dari atasan Buyung Im Seng berempat digusur oleh keempat orang lelaki itu menuju ke sebuah tebing karang di belakang perkampungan sambil membuka sebuah pintu baja, serunya, harap kalian berempat masuk sendiri Tong Tian Hong, N.I.O. Hang Ling, Ki Liji dan Buyung Im Seng secara berurutan lantas masuk ke dalam gua batu itu. Belaam. Diiringi suara keras pintu baja itu ditutup rapat. Gua tersebut adalah sebuah gua batu yang dalamnya dua kaki dinding di sekeliling gua itu berupa batu karang yang keras. Tong Tian Hong langsung berjalan menuju ke ujung gua itu, kemudian pelan-pelan duduk. Li Ji, kau terluka tanya N.I.O. Hang Ling Liri. Ki Liji menggelengkan kepala berulang kali begitu mendapat petunjuk dari Nona, aku lantas mengarahkan tenaga untuk melindungi Nadi katanya meski badanku terasa kurang enak setelah makan pukulannya, namun setelah ku atur pernafasan secara diam-diam, kesehatan badanku sekarang telah pulih kembali seperti sedia kalah. Asal kita tak ada yang terluka, tak usah merasa khawatir lagi, kata N.I.O. Hang Ling kemudian. Tapi otot kerbau yang membelenggu tangan kencang sekali, aku rasa tidak gampang untuk memutuskannya, kata Bu Yung Im Seng. N.I.O. Hang Ling segera tersenyum. Tak menjadi soal katanya asal menggunakan ilmu penyusut tulang, tidak sulit untuk melepaskan ikatan otot kerbau tersebut. Dari tangan, tapi dewasa ini aku tak akan melepaskan ikatan pada tangan kalian itu. Bu Yung Im Seng lantas berpaling ke arah Tong Tian Hang sambil bertanya. Saudara Tong, kau bisa menggunakan ilmu menyusut tulang? Tong Tian Hang gelengkan kepalanya berulang kali. Siau tebelum pernah melatih kepandayan seperti itu. Bu Yung Im Seng lantas menengok keluar, tampak dua buah lemtera tergantung di mulut pintu penjara dan menerangi 5-6 jengkal di sekeliling pintu tersebut. Melihat itu, sambil tersenyum lantas ujarnya, Kim Cho khawatir sekali kalau kita kabur, sekalipun dia berhasil menangkap kita tapi pikirannya justru makin gundah dan tidak tenang. Oleh sebab itu dia berusaha secepatnya menghantar kita pergi, aku pikir kita bisa jadi akan dipisah-pisah, bila otot kerbau yang membelenggu kita sekarang tidak dilepas, andai kata besok terjadi suatu perubahan, kita akan terlambat untuk melepaskan diri dari belenggu ini. N.Y.O. Hang Ling termenung sebentar, kemudian katanya, jika belenggu itu kita lepas dalam sekilas pandangan saja orang akan mengetahui akan hal itu. Begini saja. Akanku beri kalian seorang sebilah pisau kecil yang kalau digenggam di tangan tak sampai ketahuan mereka, seandainya di tengah jalan kita menjumpai hal-hal di luar dugaan dan tak bisa saling menolong segera patahkan otot-otot kerbau tersebut dengan pisau itu. Ya, tampaknya memang kita harus berbuat demikian. Tiba-tiba sepasang tangan N.Y.O. Hang Ling yang terbelenggu itu menyusut dengan sendirinya, ketika tangannya digoyangkan berulang kali, maka tali itu pun lolos dengan sendirinya. Meskipun tangannya sudah lolos dari belenggu, namun tali otot kerbau itu masih tetap utuh seperti sedia kala. N.Y.O. Hang Ling segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan tiga pisau yang amat tajam, sambil diserahkan ke tangan tiga orang itu, katanya sambil tertawa. Pisau ini terbuat dari besi baja yang telah berusia seribu tahun, tajamnya luar biasa dipakai memecahkan ilmu hikang sebangsa ilmu kinciongkai, tipusan dan lain-lainnya aku membawa enam bilah untuk persiapan, aku harap kalian bisa baik-baik menyimpannya dan jangan sembelarang dibuang. Tiga orang itu manggut-manggut dan segera disimpan dalam cekalan tangan. N.Y.O. Hang Ling segera mengerahkan kembali ilmu menyusut tulangnya untuk mengenakan kembali tali belenggu tangannya itu. Keesokan harinya mendekati tengah hari Kim Chok, Ong Tisan dengan membawa empat orang anak buahnya dengan bersenjata lengkap berjalan masuk ke dalam penjara. Tampak N.Y.O. Hang Ling sekalian duduk bersandar di atas dinding batu, selain Bu Yung Im Seng hampir boleh dibilang yang lain berada dalam keadaan lemas dengan mata pudar, keadaan mereka seperti orang yang keletihan. Kim Chok segera tertawa terbahak-bahak katanya, Saudara Ong, bagaimana? Tidak meleset dari dugaanku bukan? Menurut pendapatku lebih baik bersikap lah lebih berhati hari. Bagian ketiga. Kim Chok kembali menggelengkan kepala berulang kali katanya, asal seorang sekali dan dua orang perempuan ini dibiarkan kelaparan barang dua hari lagi, sekalipun tidak mati juga sudah hampir, bila kita putuskan nanti mereka kemungkinan besar ketiga orang itu takkan tahu sampai disengtong. Satu-satunya yang paling menakutkan adalah Bu Yung Kong Chu, tetapi dalam firman yang kita dapat dengan jelas diterangkan bahwa kita tak boleh melukainya terpaksa, kita harus membawanya dengan kurungan besi ditambah dua buah rantai baja yang kuat. Sambil bercakap-cakap dengan Kim Chok sepasang metong Ti San Tiada hentinya mengawasi keempat orang tersebut, ketika kelihatannya otot kerbau yang membelenggu tangan mereka masih utuh dan tak kelihatan bekas putus, dia baru menghembuskan napas panjang. Mungkin Kim Heng memang benar, siyaute yang kelewat banyak curiga sinar metu Kim Chok segera dialihkan ke tubuh Bu Yung In Seng kemudian sambil tertawa katanya. Cuma, Bu Yung Kong Chu adalah seorang yang tahu gelagat, aku rasa kau pasti tak akan menyusahkan kami bukan dengan kemarahan yang berkobar-kobar, Bu Yung In Seng berkata dingin. Kesuksesan yang berhasil dicapai seorang laki-laki sejati didapat dengan merangkak selangkah demi selangkah, soal kecil itu mah tak akan sampai menodai namaku. Benar, benar sekali perkataanmu itu kata Kim Chok sambil tertawa, seorang lelaki sejati dia harus pandai menyesuaikan diri, itulah sebabnya aku minta Kong Chu jangan mengacau kami sepanjang jalan nanti Bu Yung In Seng mendengus dingin dan tidak menggubris lagi. Paras muka Kim Chok berubah hebat, dengan dingin katanya, saudara berempat silahkan keluar. Bu Yung Kong Chu harap berjalan yang paling muka. Bu Yung In Seng bangkit berdiri dan keluar dari penjara dengan langkah lebar. Empat buah kerangkeng besi yang terbuat dari baja sebesar lengan telah tersedia di depan pintu, kerangkeng-kerangkeng itu berada dalam keadaan terbuka lebar. Bu Yung In Seng langsung masuk ke dalam kerangkeng yang pertama, sedangkan N.I.O. Hang Ling, Ki Liji dan Tong Tian Hang berurutan masuk pula ke dalam kerangkeng lain. Pasang gembokan perintah Kim Chok sambil mengulap tangannya. Keempat orang lelaki itu segera mengiakan dan menutup pintu besi, kemudian diberi pula gembokan besar yang beratnya sekitar 15 kati. Di dalam kerangkeng besi itu terdapat sebuah kursi, jadi orang yang berada dalam kurungan itu bisa duduk. Turunkan tirai perintah Kim Chok lagi. Empat orang lelaki itu segera Menurunkan tirai yang sudah dipersiapkan di atas kerangkeng itu sehingga pemandangan di empat penjuru sama sekali tertutup. Tirai yang diturunkan itu sangat tebal, sehingga begitu diturunkan maka pemandangan menjadi gelap. Terdengar Ong Tisan berseru dengan gembira Kim Heng, segala sesuatunya berjalan amat lancar. Kim Chok tertawa terbahak-bahak, Haaah! 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 Kalau saudara Ong masih banyak curiga, baiknya si Yow Tem menghantar keberangkatan saudara Ong saja tiba-tiba terdengar Ong Tisan berkata dengan suara lantang. Bu Yung Kong Chu, kami mendapat perintah dari atasan untuk tidak melukai dirimu, tapi dalam surat perintah tersebut juga diterangkan bahwa andai kata Kong Chu melawan terpaksa kami hanya akan menghantar mayat Kong Chu saja ke sana. 12 orang jago lihai lain berilmu tinggi juga membawa BW Hoa Ciam yang sangat beracun, asal Kong Cu melakukan tindakan pembangkangan 12 buah tabung BW Hoa Ciam segera karena memuntahkan 60 batang jarum beracun dari 4 arah 8 penjuru, bagaimanapun tingginya ilmu silat Kong Cu. 13. Jangan harap bisa meloloskan diri dengan selamat aku sudah mendengarnya. Kalau sudah mendengar, itu lebih baik lagi, mari kita berangkat. 13. Buyung Im Seng segera merasakan kerangkeng itu digotong orang bergerak ke depan. Lebih kurang satu jam kemudian, berputarnya roda kereta beriring maju ke depan. Berada dalam keadaan begini, selain keempat orang itu tak dapat saling memandang ke arah rekannya, pemandangan di sekeliling tempat itu pun tak dapat dilihat. 14. Diam-diam Buyung Im Seng berpikir. N. Y. O. Hang Ling memiliki ilmu menyusut tulang, bisa saja dia melepaskan diri dari belenggu otot kerbau itu secara gampang, tapi entah bagaimana dengan Kili Ji dan Tong Tianhong? Apakah mereka juga berhasil memutuskan otot kerbau yang membelenggu tangannya? 15. Sementara itu dalam hatinya sedang berpikir tiba-tiba iringan kereta kuda itu terhenti secara tiba-tiba. Menyusul kemudian terdengar seseorang berseru dengan suara yang keras dan kasar, tinggalkan keempat buah kereta itu, kalian boleh melanjutkan perjalanan. Kim Chok segera tertawa terbahak-bahak, ha-ah, 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 sobat, tahukan kau isi kereta ini? 10 laksatahil perak ditambah dengan seperti barang mustika, kalau kami tidak mendapatkan infi yang bisa dipercaya, buat apa datang menghadang kepergian kalian? 11. Bagus sekali. Sobat, pentang matamu lebar-lebar, perhatikan kami baik-baik, jangan dianggap kami adalah orang Piao Kiok, aku orang Shikin sudah puluhan tahun berkelana dalam dunia persilatan, belum pernah aku makan sesuap nasi pun dari perusahaan pengawalan barang. Suara yang kasar dan nyaring itu kembali berkata dengan dingin, kami tak punya waktu untuk ribut dengan kalian lagi, jika kamu sekalian tidak meninggalkan barang-barang kawalanmu, terpaksa kita mesti beradu kekuatan lewat ilmu silat, budak-budak yang tak bermata, barang milik Sam Sengbun juga berani diincar, terang suatu bentrokan senjata yang keras sekali memotong ucapan Kim Chok selanjutnya. Menyusul kemudian terjadilah suatu bentrokan senjata yang keras sekali berkumandang dari empat arah delapan penjuru. Jelas pembegal-pembegal itu sudah mempersiapkan orangnya di sekitar sana, begitu perintah penyerangan diturunkan, dua terus menyerbu bersama dari empat penjuru. Bu Yung Im Seng merasa amat murung pikirannya. Entah siapakah mereka? Mengapa menganggap kami sebagai uang yang akan dibegal? Saking ingin mengetahui keadaan, dia berusaha untuk menarik kain tirai hitam yang menutup kerangkengnya itu dengan kedua jari tangannya. Tapi tirai tersebut amat kuat dan sulit disingkap, sebab rupanya kain hitam itu dikerudungkan dari atas kerangkeng besi itu sampai ke bawah, dengan begitu sulitlah untuk menyingkapnya. Bu Yung Im Seng segera menghela nafas panjang, perasaan ingin taunya yang begitu keras terpaksa hanya ditekan dalam hatinya saja, kain kerudung yang ditarik tadi pun segera dilepaskan kembali. Karena tak dapat melihat pemandangan di luar, terpaksa dia harus memasang telinga baik-baik untuk mendengarkan dengan seksama. Terdengar suara bentrokan senjata berlangsung amat seru dan gencar, bahkan sering terdengar jeritan-jeritan kesakitan yang memilukan hati, jelas pertempuran yang sedang berlangsung di luar amat seru. Tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda yang keras, menyusul kereta yang ditumpanginya itu menerjang ke depan. Tapi belum sampai beberapa kaki, tiba-tiba kereta itu menumbuk sesuatu dan terbalik, kerangkeng besi itu pun turut terguling keluar dari atas kereta. Kerangkeng besi itu berguling beberapa kali di tanah dan akhirnya berhenti, tapi dengan terjadinya peristiwa itu, kain hitam penutup tirai pun segera tersingkap lebar. Bu Yung Im Seng mencoba untuk memeriksa keadaan di sekelilingnya, dilihatnya dua ekor kuda yang menarik keretanya itu sudah roboh terluka parah, kereta itu sendiri menubruk pohon besar dan terbalik, tampaknya setelah terluka kuda itu lari kesakitan, akibatnya hilangnya kendali maka kereta itu pun menubruk pohon. Pertempuran sengit masih berlangsung di sekeliling tempat itu, dan orang manusia berkerudung sedang melangsungkan pertarungan sengit melawan Ong Tisan dan Kim Chok. 12 lelaki yang mengiringi kereta tawanan itu ada 8 orang di antaranya yang terluka parah, 4 orang sisanya masih memberi perlawanan yang sengit. Pelan-pelan Bu Yung Im Seng bangkit dan duduk tampak dia tengah mengawasi juga pembegal tersebut, ternyata mereka semua mengenakan baju ringkas berwarna hitam dengan wajah masing-masing tertutup oleh kain hitam, senjata yang digunakan adalah sebilah pedang. Ada beberapa orang manusia berbaju hitam yang terluka, sekalipun sedang membalut lukanya, mereka tidak melepaskan kain kerudung mukanya. Terdengar jeritan-jeritan ngeri kembali berkumandang memecahkan kesunyian, 4 orang pengawal terakhir yang masih memberi perlawanan itu akhirnya kena ditusuk juga oleh beberapa orang jago pedang berbaju hitam itu sehingga tewas. Dengan demikian, selain Kim Chok dan Ong Tisan segenap anak buahnya telah ditumpas habis oleh penyerang-penyerang gelap itu, anehnya ternyata penyergap-penyergap berbaju hitam itu sama sekali tidak mencampuri pertarungan sengit antara Kim Chok dan Ong Tisan melawan 2 orang manusia berkerudung itu, sambil berpekik nyaring, mereka segera berlalu dari sana. Bu Yung Im Seng melihat ke arah lain, dia menjumpai ketiga kereta lainnya masih utuh dan berada di tempat, sedangkan N.I.O. Hang Ling sekalian masih menunggu di atas kereta. Sementara dia masih melamun, tiba-tiba terdengar jeritan kesakitan bergema memecahkan keheningan, tiba-tiba Ong Tisan membalikan badannya dan melarikan diri. Tampaknya manusia berkerudung itu telah bertekad untuk melakukan pembunuhan sampai ke akar-akarnya, dengan cepat ia mengejar dari belakang. Tampak Ong Tisan membalikan tangan sambil melepaskan segenggam jarum tajam ke belakang. Manusia berkerudung itu segera memutar pedangnya untuk memukul rontok jarum-jarum perak itu, tapi karena terhadang sebentar tadi, Ong Tisan telah memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur 4-5 kaki lebih ke depan. Tampaknya ia sudah mengerahkan segenap kekuatannya untuk secepatnya melarikan diri, sungguh cepat gerakan tubuhnya. Manusia berkerudung itu seperti tahu bahwa dikejar pun tak ada gunanya, sekalipun kurang berkenan dalam hatinya, terpaksa dia hanya bisa memandang bayangan punggung Ong Tisan hingga lenyap tak berbekas. Akhirnya dia membalikan badannya dan ikut terjun karena pertarungan untuk mengerubut Kim Chok. Bu Yung Im Seng kembali berpikir di hati, manusia berkerudung ini entah berasal dari mana. Serangan mereka sungguh amat keji, tampaknya aku tak bisa duduk termenung sambil memasrahkan diri. Berpikir di situ, dia lantas mengeluarkan pisau kecil yang disembunyikan dalam genggamannya itu dan cepat-cepat memotong tali otot kerbau yang membelenggu tangannya itu. Baru saja tali otot itu diputuskan dua orang manusia berkerudung itu telah berhasil membunuh Kim Chok kemudian bersama-sama menghampirinya. Kemunculan kawan manusia berkerudung itu terlalu tiba-tiba, Bu Yung Im Seng sendiri pun tak bisa menentukan mereka adalah kawan atau lawan, terpaksa hawa murninya dikerahkan keluar sambil bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Dua orang manusia berkerudung itu berjalan ke depan kerangkeng besi Bu Yung Im Seng, kemudian menggerakkan pedangnya mematahkan gembokan di luar, setelah itu katanya, Bu Yung Kong Chu, silahkan menolong rekan-rekanmu dan cepatlah melarikan diri dengan perasaan tercengang. Bu Yung Im Seng segera berpikir. Bagus sekali. Rupanya mereka sudah mengenali diriku. Ketika selesai berbicara tadi, kedua orang itu segera angkat kaki meninggalkan tempat itu, sedetik pun tidak mau berhenti. Hei, harap kalian tunggu sebentar teriak Bu Yung Im Seng dengan lantang. Salah seorang di antaranya tiba-tiba mempercepat larinya terbirik meninggalkan tempat itu. Sedang lainnya berhenti, tapi ia tidak membalikan tubuhnya. Bu Yung Kong Chu, kau masih ada urusan apalagi tegurnya. Siapa namamu? Mengapa bisa tahu kalau aku ketimpa musibah dan sengaja datang menolongku manusia berkerudung itu belum juga membalikan badannya? Dia menjawab, pengaruh dan kekuatan Sam Sengbun amat luas, anak buahnya sangat banyak. Kini Kong Chu belum lagi meloloskan diri dari bahaya, maaf jika kami tak bisa memberikan identitas kami semua, lebih baik Kong Chu baik-baik menjaga diri, di lain waktu kau bakal tahu dengan sendirinya, nah selamat tinggal. Tidak menunggu sampai Bu Yung Im Seng berkata, cepat-cepat orang itu berlalu dari situ. Tetapi teringat akan kebaikan orang lain, dia tak tega untuk mengucapkan sesuatu. Sungguh cepat gerakan tubuh orang itu, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Memandang punggung bayangan orang itu, Bu Yung Im Seng menghempaskan napas panjang, baru saja dia akan membuka pintu kerangkeng besinya, tiba-tiba terdengar seseorang menghela napas dari belakang tubuhnya. A.A.I.I. orang yang membantumu sangat banyak, sayang kekuatan itu bercerai-berai dan tak dapat dipersatukan. Ketika ia berpaling, tampaklah orang itu tak lain adalah N.I.O. Hang Ling. Tampak kain kerudung kerangkeng besi lainnya berkarat pula, kemudian tampak Tong Tian Hang dan Kili Ji berlompatan keluar. Jelas mereka sudah memotong tali otot kerbau yang membelenggu mereka dan menerjang keluar dari kerangkeng. Sambil tertawari kuh Bu Yung Im Seng lantas berkata, orang-orang itu telah merusak rencana kita saudara Bu Yung, dapatkan kau memberitahukan padaku, siapa gerangan orang-orang itu tanya Tong Tian Hang. A.A.I.I., kalau ku katakan, mungkin kalian tak akan percaya kenapa. Sebab seperti juga saudara Tong, aku juga tidak tahu siapakah orang-orang itu Tong Tian Hang menjadi keheranan. Saudara Bu Yung juga tidak kenal. Dari mimik wajahnya dapat diketahui kalau dia tidak percaya. Ucapan Bu Yung Kong Chu adalah kata-kata yang jujur, selain N.I.O. Hang Ling, dia sendiri mungkin tak tahu siapa gerangan orang-orang itu. Oh 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 sekalipun Tong Tian Hang tidak banyak bertanya lagi, tapi dari mimik wajahnya itu tampak sangat tidak puas. Asal-usul beberapa orang itu tidak sulit untuk diduga, pelan-pelan N.I.O. Hang Ling melanjutkan. Apakah Nona sudah tahu? Ya, mereka adalah orang-orang Sam Seng Bun apa? Orang-orang Sam Seng Bun? Betul, kedengarannya memang agak jengkel, tapi kalau diteliti lebih jauh tidak sulit untuk memahaminya, kita kan belum sehari ditawan mereka? Selain orang-orang Sam Seng Bun, siapa lagi yang bisa mendengar kabar tersebut demikian cepatnya? Benar, dugaan Nona memang masuk akal Tong Tian Hang manggut-manggut tanda setuju. Semasa masih hidupnya dulu. Bu Yung Tai Hiap adalah seorang yang arif bijaksana, banyak orang yang pernah menerima budi kebaikannya, meski Bu Yung Tai Hiap tidak membutuhkan balasan tapi mereka yang pernah menerima budinya pasti ingatnya terus di hati. Semenjak Bu Yung Tai Hiap terbunuh, terdesak oleh keadaan mereka terpaksa menggabungkan diri dengan Sam Seng Bun, tentu tak sedikit yang memperoleh kedudukan yang tinggi. Maka ketika dapat kabar kalau Bu Yung Im Seng tertawan, serem tak mereka mengumpulkan rekannya untuk memberi pertolongan, mungkin juga mereka kenal dengan Kim Chok, maka sengaja mukanya memakai kerudung hitam, kita tinjau kera kerjanya yang keji tanpa membicarakan seorang manusia hidup pun, sudah jelas kalau orang-orang itu khawatir rahasianya terbongkar. Kemudian sambil memandang ke wajah Bu Yung Im Seng, tersenyum sambil tertawa. Dia bisa menyebutmu Bu Yung Kong Chu secara langsung, ini menandakan kalau dia kenal denganmu. Bu Yung Im Seng tertegun, lalu katanya, perkataan Nona memang singkat masuk di akal, cuma mereka telah meninggalkan kembali rencana kita. Di dunia ini memang tiada sesuatu kejadian yang bisa dibilang amat sempurna, terpaksa kita harus menyusun suatu rencana lain yang lebih baik lagi. Masih adakah akal lain yang dapat membuat kita menyusup ke dalam perguruan Sam Seng pun? Ada sih ada, cuma harus menurunkan derajat saudara Tong dan Bu Yung Kong Chu. Itu apa maksudmu? Tanya Tong Tian Hong. Kau dan Bu Yung Kong Chu bisa menyamar sebagai kusir kereta dan tergeletak di sini pura-pura terluka, aku pikir pihak Sam Seng pun dengan cepat akan mengiring orangnya kemari. Meskipun kedudukan kalian tidak terlalu tinggi, tapi berhubung cuma kamu berdua yang hidup demi memberikan pertanggungan jawab, kemungkinan besar kalian akan dibawa ke Seng Tong. Akal ini memang bagus, tapi bagaimana dengan Hoa Chu serta Nonaki? Kami akan menyaru sebagai kalian berdua dan sengaja munculkan diri beberapa kali agar memancing perhatian orang-orang Sam Seng pun, kemudian baru mencari kesempatan lain untuk menyusup ke dalam Seng Tong mereka, ehm. Ini dinamakan sekali tepuk dapat dua hasil, selain bisa membuat orang-orang Sam Seng pun mengira Bu Yung Kong Chu dan pelayannya sudah kabur, juga dapat menghilangkan kecurigaan kepada kami. Ini pun bisa membuka kesempatan buat kita untuk menyusup ke dalam lembah tiga malaikat. N.I.O. Hang Ling menambahkan, setelah menyusup ke dalam lembah tiga malaikat, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana mengadakan kontak? Harap Nona mengatur segala sesuatunya lebih dahulu. N.I.O. Hang Ling termenung sebentar, kemudian jawabnya, bagaimanakah keadaan dalam Sam Seng pun? Aku sendiri pun tidak tahu, apa yang harus kalian lakukan lebih baik hadapi saja menurut keadaan waktu itu, sedang soal mengadakan kontak aku pikir tidak perlu, sebab bagaimanapun rahasianya kira kita mengadakan kontak, bisa jadi akan diketahui orang-orang Sam Seng pun. Maksud Nona dapatku pahami, setelah kami masuk ke dalam lembah tiga malaikat harus bekerja dengan kepandaian masing-masing untuk mengatasi kesulitan, bukan? Yee, A.A., inilah suatu pertaruhan, bahkan pertaruhan yang amat besar, kita sama sekali tidak memiliki keyakinan untuk menang, tapi kita harus menyerempet bahaya dengan mengandalkan kecerdasan serta keberanian kita sendiri, Bu Yung Im Seng menghela nafas panjang. A.A.I., kalau aku yang menempuh bahaya ini, hal mana sudah sepantasnya, tapi Tong Heng dan Nona berdua. Tanda petik, aku bukan demi kau, aku berjuang demi Biao Hoa Bun ku sendiri tukas N.I.O. Hang Ling, kalau kita tidak melawan kekuatan Sam Seng Bun, tak nanti Sam Seng Bun akan melepaskan kami, itulah sebabnya kau tak usah merasa sungkan. Tapi Tong Heng kan tidak ada sangkut lautnya dengan persoalan ini, agaknya dia tak perlu untuk turut menyerempet bahaya. Tong Tian Hang memandang sekejap ke arah Kili Ji, kemudian katanya, tidak mengapa, sudah lama si Yau temen naruh perasaan ingin tahunya atas. Perguruan Sam Seng Bun tersebut, aku ingin sekali bisa mendapat keterangan yang lebih mendalam tentang kekuatan itu. Tapi terlalu berbahaya bisik Kili Ji. Seorang manusia, bisa hidup sampai seratus tahun pun akhirnya akan mati juga, bila dapat menyingkap sedikit rahasia tentang kekuatan yang menguasai dunia persilatan sekarang, sekalipun harus mati juga tak akan menyesal. Kili Ji segera tertawa manis. Kau sangat gagah, pujinya. Nona terlalu memuji. Aku berbicara sesungguhnya ucapan Nona ini lembut dan penuh perasaan cinta. N.Y.O. Hang Ling ikut berkata pula, kalau memang saudara Tong memiliki kegagahan seperti ini, aku rasa saudara Buyung juga tak usah memikirkannya di hati lagi. Setelah menghela nafas panjang, terusnya, dewasa ini kecuali kita beberapa orang muda, kebanyakan jago-jago tua dan kaum lociampuan mungkin sudah tak seorang pun yang berani bermusuhan dengan pihak Sam Senin pun lagi. Beberapa patah kata ini segera mengobarkan semangat Buyung Im Seng dan Tong Tian Hong, dia saling berpandangan sekejap lalu tertawa. Nyi Hang Ling melihat waktu sejenak, kemudian katanya, waktu sudah tidak pagi lagi, kalian harus segera menyaru. Hoa Chu dan Nonaki silahkan melanjutkan perjalanan. Aku percaya kami masih sanggup untuk menyelesaikan persoalan ini. Aku percaya, dengan kepandayan yang kalian miliki sekarang, sekalipun dikepung orang-orang Sam Seng Bun, untuk meloloskan diri bukan suatu masalah sukar. Ingat perkataanku, bila terjadi pertarungan jangan bertarung terlampau lama, kita hanya ingin tahu letak sarang mereka saja.